kalau bawa metek ati hati teman teman kandelnya itu harus bagus ya kalau udah tidak layak kakek jangan dibawa ke sini nah ini apa namanya sudah tahunnya sampai selamat datang teman jalan Semeru sampai sini udah banyak-banyaknya foto-foto banyak kabut kecewa-kecewa karena disini kabut-kabut banyak sekali kabut itu teman-teman banyak petani disini ya setelah ditanam apa kayaknya ya sayuran lah ya walau di sini itu ini udah banyak pemukiman ayo dendri yang ini tempat istirahat ini selamat datang di Renu ini kemarin sudah direnovasi ini lumayan bagus apa namanya ranung-ranung apa namanya ini juga wisata jadi kalau disini ada ranung-ranung punggolo ya jalan ini udah itu bagus sekali ya entah itu rumah entah warung nggak tahu karena nggak pernah mampir ke sini cuma lewat aja dari sini kalau nggak mendung kayak gini kelihatan gendung-gendung tapi disini nggak kelihatan sama sekali ini banyak yang serak kabut kabut ini apa apa caranya ini kabut sangat kabut enggak memudahkan ayo ya jajah ini jauh-jauh datang ke sini ternyata kabut jauh-jauh datang kelihatan kalau apa dah udah terlanjurnya apa sih ini ngaksa hijau mau mulai itu guys tadi kamera kelihatan tempat-tempat jauh-jauh ini 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 asal apa-apa namanya asal apa-apa namanya kalau itu kelihatan guys ini banyak sekali yang sedang setelah disini juga bentuk-bentuk bulunya agak mulai kelihatan ini kalau sampai sini nggak turun ya percuma ya guys karena udah jauh-jauh sekitar tiga jam sampai sini tiga jam belum ke lokasi ya belum sampai ke Gunung Grokno sampai sini belum turun sudah tiga jam eh tiga jam ya nggak tahu iya tiga jam kayaknya tadi berangkat jam sepira 10 11 oh dua jam guys dua jam kurang kirain tiga jam ini jam aku mati soalnya ini aku lihat di speedus ini itu 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 namanya apa namanya eh cafe yang lagi viral kemarin bukan hanya kemarin sekarang juga masih ramai tapi gua nggak pernah kesana nah ini gua udah mulai turun ini gunungnya udah kelihatan guys bukan gunung apa namanya bukan gunung ini 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 udah mulai panas dan kabutnya udah mulai menghilang sedikit demi sedikit semoga aja nanti udah udah nyampe kebawah kabutnya udah hilang jauh-jauh dari tempe ke Gunung Semeru Tempe Lumajang Gunung Semeru ini sebenarnya ikut Lumajang juga ikut Robolinggo ikut Pasuruan juga ikut Malang katanya sih nggak tahu juga hahaha ya karena gunungnya sangat banyak pengundungnya jadi banyak yang mengaku itulah warga aku ya kemarin disini katanya tuh rame banget macet katanya tapi disini kok nggak ya nggak macet sama sekali caranya lebih macet tuh hari ini hari ini karena hari Minggu kalau kemarin hari Sabtu kalau aku tuh bikin listasori sangat macet total banyak motor mobil tuh nggak bisa jalan sama sekali ini banyak yang macet motornya disini tiba juga macet kegunaan teman ya kayak gini ya kalau mau jangan macet ya dibantuin kalau nggak punya temannya mau gimana caranya nggak punya teman ya nggak mungkin ya pak kita tuh nggak punya teman pasti ada lah tapi kalau sama teman tuh usahakan ya yang cari yang baik-baik ya jangan sampai menghanya emang dia nanti teman karena teman itu ada di saat kita susah lihat seperti ini geng dia bantuin walau cuma ngeliatin nah kemarin mobil jip-jip kayak gini tuh macet total disana entah disini entah di bawah nggak tahu nanti itu berdegu jalannya ini maaf ya karena suaranya pun agak berisik kena suara angin karena saya lupa bawa mic eksternal ada di tengah-tengah perjalanan tertingkat sama mic eksternal ya jadinya ya nggak jadi balik ngambil karena udah di tengah-tengah jalan ini kalau bagus ya sedikit kedengaran ya saya upload kalau udah ya cuma saya kasih son aja dah kasih musik kemungkinan ini macetnya guys ada apa di depan kita berhenti kenapa ini wuih ini ternyata macetnya ternyata beneran macet geng ternyata dari sini macetnya ternyata dari sini macetnya udah becek macet pula ini mobil ini apa namanya eh bisa booking ya bisa rombongan kemungkinan isinya 5-6 orang entah berapa saya lupa jip kayak gitu enak ya karena bisa dijemput dari kota kita langsung turun ke di sini ke Promo pulangnya juga dianterin entah berapa gak tau jadi kalau sama keluarga enak ya bisa bareng-bareng kalau bawa mobil pribadi gua gak jamin bakal sampai karena di sini jalannya tuh sangat ekstrim naik turun dan apa namanya banyak lautan pasir kalau pakai motor kayak gini anak ya sampai tidur dulu ini macet geng kita bayar berapa gak tau kalau macet itu dari PHC ini bisa langsung di cukup pakai motor dinaikin mobil motornya ya seperti inilah kemacetan menuju ke arah Gunung Bromo akhirnya udah melewati kemacetan tadi walaupun sedikit lama kira-kira setengah jam macet ternyata bisa juga walaupun pelateran ini udah mulai turun ke padang tasir ternyata di depan macet lagi macet lagi teman-teman jadi kalau kesini jangan pas hari raya apalagi hari minggu ini kemarin aja ngacet gini katanya sekarang lebih parah karena hari ini hari minggu karena hari ini hari terakhir lebaran macetnya luar biasa ini macetnya tadi aku di belakang sana kira-kira aja dan majunya satu menit macet lagi sangat macet sekali jadi saya rekomendasikan kalau lebaran jangan kesini kalau lebaran hari pertama kedua ketiga mungkin nggak bakalan macet kayak gini ya kalau sampai lebih lebaran ke-456 apalagi lebaran ke-7 seperti hari ini ya seperti inilah pemandangannya likaaa terima kasih kita kita